Dampak buruk menahan kentut bagi kesehatan Kentut merupakan kondisi di mana seseorang mengeluarkan gas dari dalam tubuh Gas tersebut tidak berbentuk, akan tetapi memiliki bau yang luar biasa mengganggu Sebagian besar orang akan menahan kentut ketika sedang bersama dengan orang lain Menahan kentut biasanya dilakukan karena tidak ingin mengganggu orang di sekitar Namun ternyata menahan kentut merupakan hal yang tidak baik Kentut sebaiknya dikeluarkan sebagaimana mestinya bukan ditahan Karena dampaknya cukup berbahaya bagi tubuh Apabila anda merasa hendak mengeluarkan kentut di antara keramaian Sebaiknya segera pergi dan mencari tempat yang bisa dipakai untuk membuang gas tersebut Jika tidak, anda akan menahannya dan bisa jadi akibat menahan tersebut Anda justru berada dalam kondisi yang tidak sehat Berikut adalah dampak buruk menahan kentut bagi kesehatan Yang pertama, keracunan gas Dampak buruk yang diakibatkan menahan kentut yang pertama adalah keracunan gas Kentut adalah aktivitas yang berguna untuk mengeluarkan gas di perut Jika gas tersebut ditahan, maka tekanan parsial dalam roga usus akan tinggi Tekanan tersebut akan lebih tinggi daripada tekanan parsial dalam darah Hal tersebut akan mengakibatkan gas masuk kembali ke dalam pembuluh darah Yang terdapat pada dinding usus dan akhirnya akan beredar ke seluruh tubuh Ini tentu sangat berbahaya bagi tubuh anda 2. Wasir Bahaya menahan kentut selanjutnya adalah wasir Wasir adalah pemengkakan dan pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar dan anus Menahan kentut bisa menyebabkan wasir karena adanya gerakan yang berlebihan pada organ dubur ketika menahan kentut Gerakan ini bisa membuat otot tubur mengencang dan membuat pembuluh darah menjadi melebar Melebarnya pembuluh darah tersebut yang kemudian mengakibatkan wasir 3. Usus Meradang Selanjutnya bahaya menahan kentut adalah meradangnya usus Kondisi ini juga bisa disebut sebagai divertikulitis Kondisi tersebut bisa terjadi karena kantong kecil berkembang di lapisan usus dan mengakibatkan peradangan 4. Periotonitis Selanjutnya bahaya menahan kentut adalah peritonitis Peritonitis merupakan peradangan pada selaput tipis yang membatasi dinding perut bagian dalam dan organ-organ perut Bahaya menahan kentut itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peritonitis 5. Perut kembung Salah satu bahaya menahan kentut dalam jangka pendek adalah perut kembung Wajar kentut adalah sebuah gas yang harus dikeluarkan Apabila gas tersebut tetap ditahan di dalam perut Maka perut akan menyimpannya dan membuatnya terlihat membesar Ini juga biasanya terjadi pada orang yang mengalami masuk angin Apabila kentut tertahan di perut rasanya sangat tidak nyaman Akan tetapi jika gas dalam perut tersebut sudah berhasil dikeluarkan Maka akan timbul perasaan yang lega Terima kasih telah menonton!